Hai selamat datang kembali di channel Apipah White Love Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta klik tombol loncengnya untuk mendapatkan video terbaru dari channel ini Episode dimulai Sapitri berpura-pura menemukan foto Sagar yang tengah hilang Dia memberikannya kepada Sagar untuk mengecek apakah itu benar fotonya atau bukan Sapitri langsung menemui Sip dan memberitahu bahwa foto Sagar dan istrinya sudah ditemukan Sapitri juga memberitahu Sip bahwa dia akan mengadakan puja untuk setiap pasangan Sip tentu saja merasa senang dan menyetujui acara puja tersebut Puja dimulai Para tamu mulai berdatangan Sapitri membuat kejutan untuk semua orang Sapitri membingkai foto Sagar Krishna dan juga Gangga dengan ukuran yang besar Sapitri meminta Sagar untuk membuka bungkusannya Semua orang terkejut melihat foto itu Sip emosi dan memegang kerah baju Sagar dengan sangat marah Sagar pun langsung menjawab Apa salahku? Gangga adalah istriku Namun Sip tidak percaya dan menodongkan pistol kepada Sagar Sip berkata bahwa semua orang bisa membuat foto seperti itu Gangga mencoba menghentikan Sip dan kerudungnya pun terbuka Sagar akhirnya bisa melihat wajah Gangga Lagu romantis pun diputar Sagar meminta Gangga untuk kembali bersamanya karena dia adalah istrinya Namun Gangga menolak dan menghina Sagar Gangga berkata kalau aku adalah istri Sip Sagar meminta Gangga untuk melihat foto Krishna bersamanya Sagar mengingatkan kembali bahwa dia diambil semasa kecil oleh ayahnya Sopitri pura-pura terkejut Dia berkata bahwa selama ini Sip sudah berdosa dan menyembunyikan istri orang lain Sopitri meminta maaf kepada para tamu dan meminta mereka untuk pergi meninggalkan rumahnya Sip berteriak dan meminta Sagar untuk segera pergi meninggalkan rumahnya Namun Sagar menolak pergi tanpa Gangga Sagar berani membuktikan apapun untuk membuktikan cintanya kepada Gangga Kemudian Sagar meminum susu beracun yang ada di dalam kendik Sagar mulai merasakan pusing dan semua orang terkejut Sopitri merasa senang dan merasa bahwa setelah ini Pratap akan menjadi kepala asrama Gangga mulai menjadi bingung memikirkan hal yang terjadi Gangga mulai memikirkan masa-masa romantisnya bersama Sip Gangga berbicara di hadapan foto farpati Gangga bertanya Aku adalah istrinya Sip Tapi mengapa ada yang rela mati hanya untukku Sagar masih belum sadarkan diri Gangga melihat Sagar dibalik tirai dan merasa bingung Sip pergi ke Banaras untuk mencari tahu tentang Gangga Dia mengingat perkataan Sagar bahwa Di Banaras semua orang tahu Kalau Gangga adalah milik Sagar Sopitri menemui Gangga dan bertanya Apakah kau benar istri Sagar Tapi mengapa kau tidak pergi bersamanya Gangga menjawab bahwa dia tidak mengenalnya Untuk episode selanjutnya tetap di channel ini Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!